Kata si suami begini, kata si istri begini, semuanya merasa menjadi pimpinan di perusahaan tersebut. Di sanalah perusahaan akan hancur luluh, akan hancur berantakan. Tetapi kalau sebelum perusahaan berdiri telah kita tentukan bahwa pimpinan perusahaan ini, direktur utama perusahaan ini atau presiden direktur perusahaan ini adalah si A yang dalam ini adalah suami. Atau si B yang dalam ini adalah istri. Atau mungkin si C yang dalam ini adalah seorang anak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sempat ini saya akan bicara tentang bisnis keluarga. Sahabat tentu telah memahami apa itu bisnis keluarga. Bisnis keluarga dalam hati yang sederhananya, sebuah bisnis yang didirikan oleh sebuah keluarga. Di mana di sana ada kepala keluarga si suami, ada istri, dan ada anak. Sekarang yang ingin saya bicarakan di sini adalah dilemanya mendirikan sebuah bisnis keluarga. Dan kenapa bisnis keluarga itu memang rata-rata sulit berkembang. Jika kita perhatikan, bisnis keluarga ini memiliki hambatan untuk berkembang. Kerana sulit sekali di dalam sebuah bisnis keluarga menentukan siapa sesungguhnya yang menjadi pimpinan di dalam bisnis tersebut. Kadang-kadang si suami mengatakan dia yang pimpinannya. Kadang-kadang istri juga tak mau kalah. Dia yang penentunya, dia yang pimpinannya. Ketika ini terjadi, ketika ada dua matahari atau terjadi matahari kembar dalam sebuah bisnis. Yang bingung karyawan, yang bingung mitra-mitra kita. Karyawan bingung perintah siapa yang akan kita turunin. Kata si bapak, harus begini. Kata si ibu, harus begini. Bingung jadinya karyawan. Demikian juga mitra usaha atau relasi. Kadang-kadang datang melepon, pak bukan begitu. Kata istri, begini sebenarnya itu. Itu bapak kemarin salah itu. Kata bapak, yang benar menurut saya begini. Kata istri saya jangan dituruti. Sehingga kacau jadinya. Bingung jadinya. Karena itu, sahabat ben, kalau sahabat akan mendirikan sebuah perusahaan keluarga. Sebuah usaha keluarga. Sebaiknya dirembukkan dulu dengan anggota keluarga. Harusnya, kalau suami yang punya ide, yang punya jiwa bisnis, yang ingin mendirikan perusahaan. Suami harusnya memanggil isteri, memanggil anak-anak. Bahwa kita akan mendirikan perusahaan ini. Di sini saya pimpinan perusahaan ini. Boleh kalian masuk, tapi kalian bukan pimpinan. Pimpinan saya. Boleh kalian, saya bisa jadi direktur utama. Kalian jadi direktur bidang ini, direktur bidang ini, direktur bidang ini. Sehingga pemegang kendali, pengambil keputusan terakhir, adalah si suami sebagai direktur utama. Sebagai pimpinan di sana. Sebagai penenjawab perusahaan. Tetapi kalau ide perusahaan ini, atau yang berjiwa bisnis adalah si istri, demikian pula. Berkumpul juga keluarga. Dikatakan juga bahwa pimpinan dari perusahaan ini, adalah sang istri, atau si ibu. Si suami pun harus tunduk kepada dia. Sehingga tidak ada dua matahari, atau terjadi matahari kembar, dalam sebuah perusahaan. Minta-minta kata suami, saya jangan ada pinta-pinta di perusahaan ini. Saya akan suamimu. Di satu sisi memang kita si suami, di dalam keluarga pimpinan. Tapi di perusahaan istri yang memimpin. Keputusan terakhir berada di seorang istri yang menjadi pimpinan, yang telah disepakati untuk pimpinan. Tetapi kalau tidak akan kacau balau perusahaan. Karena kata si suami begini, kata si istri begini, semuanya merasa menjadi pimpinan di perusahaan tersebut. Di sanalah perusahaan akan hancur luluh, akan hancur berantakan. Tetapi kalau sebelum perusahaan berdiri, telah kita tentukan bahawa pimpinan perusahaan ini, direktur utama perusahaan ini, atau presiden direktur perusahaan ini, atau direktur perusahaan ini, atau CO perusahaan ini, atau owner perusahaan ini, adalah si A, yang dalam ini adalah suami. Atau si B yang dalam ini adalah istri. Atau mungkin si C yang dalam ini adalah seorang anak. Bisa saja terjadi. Seorang anak yang telah punya pengalaman banyak di bidang bisnis. Dan kebetulan pendidikannya telah tinggi. Dipercaya dia sebagai pimpinan. Turuti oleh ayah. Turuti oleh ibu. Kendali yang dipegang oleh si anak tadi. Dan telah kita sepakati untuk menjadi pimpinan perusahaan. Kalau tidak demikian, semua kita punya keinginan. Kata saya strategi pemasarannya begini. Sebagai seorang suami. Kata si istri pemegang pembuka. Cara pemasarannya begini. Kata si anak. Cara pemasarannya begini. Kalau sama-sama keras ketiga-tiganya, Maka perusahaan akan hancur. Tetapi kalau sudah ditunjuk satu pimpinan. Persetujuan terakhir. Pada satu pimpinan. Dengan risiko apapun yang harus ditanggung. Kalau tidak demikian. Perusahaan akan hancur. Percayalah. Makanya sebuah perusahaan. Katakanlah sebuah pabrik. Atau sebuah pertambangan. Atau sebuah perkebunan. Kalau semuanya dipimpin. Datang nanti si istri. Dia ngatur anak buah pula. Ngatur karyawan pula. Datang anak. Ngatur karyawan pula. Datang istri suami. Ngatur karyawan pula. Waduh. Karyawan jadi bingung. Kata-kata siapa yang mau dipegang ini. Perintah siapa yang mau dituruti ini. Bingung. Makanya harus. Ada pimpinan tertinggi. Dan ada. Pimpinan-pimpinan lain. Di bawah unsur pimpinan. Kalau tidak demikian. Usaha akan hancur. Dalam anggota keluarga. Harus ada yang mau mengalah. Jangan merasa rendah. Kalau usulannya tidak diterima. Jangan dia rasa benar. Semoga yang akan mendirikan perusahaan keluarga. Atau yang sedang menjalankan usaha keluarga. Yang menemui. Persoalan seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa cepat dapat solusinya. Demikian saja. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu-ibu tete-tete yang suka masak. Beli kecap yang terbaru. Namanya DB. Manisnya luar biasa. Kalau tidak manis. Lihat orangnya. Aku mau mencoba kecap DB. Kecap DB semana lama. Coba kecap DB enak. Enak banget.